Selanjutnya kita akan melihat kondisi cuaca di tanah air selama satu pekan ke depan. Kita bergabung dengan Rizka Sasabila yang saat ini sudah berada di BMKG. Silahkan Rizka. Ya Hijul dan juga pemirsa TV One, BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksikan untuk sepekan ke depan, khususnya daerah Jabodetabek ini adanya cuaca ekstrim yang akan melanda selama sepekan ke depan. Seperti hujan dengan potensi, dengan maksud kami dengan intensitas sedang hingga lebat disertai juga dengan kilat dan juga angin kencang. Dan juga di daerah pesisir Indonesia ini berkaitan dengan adanya fenomena super new moon yaitu bulan baru, fase bulan baru yang mana akan berpotensi naiknya pasang air laut dan juga akan berpotensi pada sejumlah daerah di pesisir Indonesia yaitu banjir pesisir atau banjirop. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah bersama dengan salah seorang prakirawan dari BMKG untuk menjelaskan cuaca ekstrim sepekan ke depan di Jabodetabek. Ya Mas, dengan Mas... Saya Mas Boni. Mas Boni, boleh dijelaskan Mas Boni, daerah mana saja yang akan berpotensi dengan cuaca ekstrim? Baik, untuk potensi cuaca ekstrim, jadi untuk wilayah Indonesia, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim karena kami memantau adanya perkembangan signifikan dari dinamika atmosfer termasuk adanya beberapa gelombang atmosfer seperti Equatorial Rosby, lalu Kelvin, dan aktivitas MGO. Selain itu juga terdapat peningkatan kecepatan angin dari utara Indonesia yang melintasi Equatorial yang melewati Selat Karimata atau kita sering sebut Cross Equatorial Notary Research dan juga terdapat peningkatan tekanan rendah, potensi tekanan rendah di Samudera Hindia Barat Daya Jawa hingga Selatan Jawa lalu di utara Australia nah, dinamika atmosfer ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan khususnya di tanggal 8 hingga 10 dengan potensi sedang lebat di hampir seluruh provinsi di wilayah Indonesia sedangkan pada tanggal 11 hingga 14 potensi hujan lebat terkonsentrasi di wilayah Selatan Indonesia yaitu di sekitar Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung lalu di Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua selain itu juga terdapat potensi banjirop di mana seperti yang kita amati jadi di sekitar tanggal 10 posisi bumi dan bulan terletak pada fase terdekat atau PRJ dan terdapat super nyumun hal ini yang meningkatkan potensi banjirop di pesisir wilayah Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Utara pesisir Kepulauan Riau pesisir Banten pesisir Jawa Tengah pesisir Jawa Timur, Kalimantan Barat Sulawesi Utara, dan pesisir Maluku Utara ada ada himbawan lainnya gak mas dari BMKG untuk masyarakat menghadapi potensi cuaca ekstrim baik untuk himbawan dari kami tetap pantau potensi atau informasi cuaca dari yang ditampilkan oleh BMKG melalui beberapa kanal BMKG bisa dari media sosial, web, maupun kanal Youtube ya hijud dan juga pemirsa seperti itu pantauan dari BMKG dan perakirawan BMKG secara langsung kembali ke Anda di studio baik terima kasih Rizka Sasabila mengabarkan langsung dari BMKG sebelumnya ada Wahyudi Agus dari Padang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih